SM Store, amanah dalam muamalah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dua-duanya kita jalankan, dua-duanya kita amalkan. Ya kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, karena diantara nama Allah, Allah memiliki nama Al Alim. Al Al Alim, diantara Asma'ul Husna adalah Al Alim, Allah yang maha mengetawi, Allah yang maha punya ilmu. Maka kita butuh akan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, kita juga butuh, kita perlu untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita belajar, kita baca satu hadis, kita baca satu ayat, ya bersama tafsirnya. Pokoknya ilmu-ilmu yang kita belajar selama ini kita ingat-ingatlah, mulai kita hijrah, sampai detik ini berapa ilmu yang kita dapatkan, berapa ilmu yang kita catat, berapa majelis ilmu yang kita datangi, kita buka-buka lagi catatan-catatan kita. Sudahkah ilmu-ilmu itu kita amalkan atau belum? Khususnya yang wajib, yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Jangan kita belajar sudah tahu wajib tapi masih ditinggalkan, sudah tahu haram masih dikerjakan. Ini ilmunya tidak bermanfaat seperti itu, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka perlu kita duduk, merenung, evaluasi diri, muhasabah, ini penting. Di antara juga yang tidak kalah pentingnya misalnya kita suka bikin nasihat ya, nasihat di Instagram, di Facebook, atau di Twitter, atau apalah di WA, status WA. Status-status nasihat ini kita ingat-ingat lagi. Kita punya Instagram, kita lihat nasihat-nasihat apa yang sudah pernah kita buat, kita share, kita lihat. Sudahkah kita mengamalkan itu? Jangan-jangan selama ini kita bikin status nasihat untuk orang lain, tapi jadi kita kita lupakan. Ini kan sayang. Ya ini kita nggak usah lihat orang lain, kita nggak lihat person-person yang lain, individu-individu yang lain, tapi kita lihat diri kita masing-masing. Kita nulis di Facebook status nasihat itu banyak, berapa kali kita nulis status nasihat. Maka kita review lagi, kita ke belakang lagi, kita lihat lagi dan sebagainya. Ini tidak kalah pentingnya, supaya benar-benar ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang bermanfaat.